Intro Halo Pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Patsy Widakuswara Dan saya Subela dan dalam suasana yang cerah ini Kami akan membicarakan peristiwa teknologi Atau teknologi informasi yang penting Kemarin yang terjadi di San Francisco, California Betul, konferensi? Konferensi developer Facebook Ini konferensi tahunan yang kemarin Memang dihadiri oleh para Pengembang aplikasi itu Yang banyak dan diliput juga Menjadi festival media yang cukup besar Dan selalu ditunggu-tunggu Karena setiap tahun ini selalu mengeluarkan inovasi Dan menarik untuk di simak Terutama bagi Anda, jika Anda adalah pengguna Facebook Jika Anda termasuk dari berapa? 1,4 miliar sekarang ini Pengguna Facebook seluruh dunia Itu apa gak? Udah puas aja gitu sih Mark Zuckerberg udah lah udah dapet 1,4 miliar Ternyata belum puas Jadi Mark Zuckerberg dan kawan-kawan ingin mengembangkan lagi Jangkauannya, ingin merekut lagi Sebanyak-banyak anggota Jadi masih ada sekitar 4 miliar manusia di bumi ini yang belum menjadi anggota Facebook Pokoknya semua manusia harus menggunakan Facebook Dan caranya ini unik Dengan menggunakan drone salah satunya Pesawat tanpa awak Yang sekarang sudah membeli perusahaan di Facebook Yang khusus membuat drone menggunakan energi Tata hari Jadi akan diterbangkan di atas kawasan yang tidak terjangkau oleh internet Sehingga warga di kawasan tersebut tetap bisa terkonek Terhubung dengan internet dan juga tentunya dengan Facebook Nah perkembangan yang lain juga terkait dengan Facebook Messenger Mungkin Anda lazim dengan Facebook Messenger ini mungkin Anda pernah menggunakannya Ini seperti fasilitas apa ya Seperti SMS sebetulnya Tukar-tukaran media dan sebagainya Ini nanti akan lebih canggih lagi Termasuk dengan fitur apa aja pri? Bisa berkomunikasi dengan Perusahaan Kalau misalnya jual beli Kemudian juga Fitur video Video juga Yang ini benar Juga karena teknologi yang baru Jadi nanti akan lebih canggih dari tiga dimensi bahkan Jadi kemarin 360 gitu katanya ya Jadi kemarin sudah dipercontohkan dengan 20 kamera yang dipasang bersama Jadi seperti berlayar dalam dunia maya Semakin betah nanti di depan Facebook atau Messenger ya Nanti anak, ibu, bapak dicuekin Karena sudah terlalu asli dengan Facebook Nah ini intinya dalam Facebook Conference ini Dibuka kesempatan bagi semua penggembang Kalau misalnya selama ini Facebook sendiri yang mengembangkan berbagai feature Berbagai layanan Dan berbagai tambahan aplikasi dari platformnya Ini sekarang dibuka sistem codingnya Untuk platform-platformnya Supaya para pengembang lain Gagasan lain bisa masuk juga Dan bisa memperkaya Facebook Mungkin menarik kenapa akhirnya Facebook membuka diri ya Mungkin karena memang sekarang kan persaingan ke TPN Itu kan bersaing dengan Google Kemudian juga Amazon Tujuannya akhirnya juga iklan lah Betul Tujuannya adalah untuk membuat pengguna Facebook Akhirnya mengklik Iklan tertentu dan mengeluarkan uang tentunya Namun bagi Anda pengguna Menarik untuk disimak berbagai feature ini Dan apa yang dapat menjadi manfaat bagi Anda Karena intinya ini kan menghubungkan kan Menghubungkan orang dengan sesama Jadi meskipun Facebook Ataupun platform atau daring Yang lain bisa menghubungkan Anda Dengan siapapun di dunia Jangan lupa dengan hubungan yang dekat dulu mungkin ya Nah itu masalahnya kan selalu ada trade-off lah Jadi kalau ketika kita sering menggunakan Fasilitas dunia maya Kemudian interaksi yang personal Yang personal Yang lebih intim Yang lebih manusiawi Kemudian agak tersingkirkan lah Betul Jadi sebelum tidur Jangan peluk ponsel Anda Tapi peluk suami atau istri Anda dulu Dan anak-anak Anda Untuk sementara ini kami pamit dulu Pemirsa Saya Farsi Widahkuswaran Sampai jumpa